manusia itu karakternya lembut makanya saking lembutnya Allah tanamkan kecintaan kepada anak yang baru dilahirkan, anak siapapun itu orang pasti senang, pengen gendong, pengen cium dan sebagainya, pertanyaannya kenapa kok tiba-tiba kata-katanya bisa menjadi kasar tapi lakunya kok jadi keras, padahal ketika lahir, dia dalam keadaan baik makanya sebelum manusia ada jin dulu, urutan yang diciptakan nanti jin ini sebagiannya ada yang tinggal nanti dengan malaikat di alam langit, tapi di alam tersendiri dari tujuh lapis itu, dia tidak sampai ke bagian atas, nanti ada yang tinggal berkehidupan di dunia yang kelak fungsinya akan digantikan oleh manusia, jadi khalifah di bumi, nah yang tinggal di alam langit ini, itu yang dulu disebut dengan azazil namanya jin yang sangat taat rajin ibadah, sampai diagungkan diagungkan itu azazil, oleh malaikat disebut nih hebat nih, ibadahnya banyak, maka disebut dengan azazil cuma nanti kisahnya ketika manusia diciptakan dan akan menempati posisi sebagai khalifah di bumi, jin yang terlihat taat ibadah ini, ternyata memiliki kecemburuan yang tinggi, sampai membangkang perintah Allah maka membangkang perintah, disebut dengan fasik, perbuatannya fasak, maka berubahlah ia dari jin menjadi makhluk fasak fasik ya, tertutup kebaikannya dengan keburukannya yang menutup keburukan dengan kebaikan, ada yang buruk yang tak ingin terlihat ditutup dengan yang baik itu namanya libas dari kata labesa tapi kalau yang baik sudah bagus, ibadah, jujur baik ditutup dengan keburukan karena sombong misalnya maka itu namanya dari kata balesa, makhluk yang tertutupnya disebut iblis maka dari situ dia menjadi iblis disitu ada di Quran surah ke-18 ayat ke-50 Quran surah ke-18 ayat ke-50 wa'idh ulna lil malaikatis juduh li'adama fasajadu illa iblis kana minal jinn fa fasaka an amri rabbi jadi iblis ini asalnya dari kalangan jin yang tadinya taat tapi tertutup oleh kesombongannya untuk memenuhi perintah Allah dia tolak karena sombong ada di mana al-baqarah ayat 34 dengan kalimat yang sama tapi inti yang beda wa'idh ulna lil malaikatis juduh li'adama fasajadu illa iblis abak dia gak mau sujud was takbar karena sombong ya nah Allah memurkai jin ini menjadi iblis bukan karena gak sujudnya pada Adam tapi gak patuhnya sama Allah urusan jin sama Adam itu terkait jin dan Adamnya tapi ketika tidak mematuhi Allah maka hilang sifat ubudiahnya maka marahnya Allah kepada jin jadi iblis ini bukan karena Adamnya karena gak patuhnya pada Allah itu ada di Quran surah ke-7 ayat 11-12 Allah katakan hey iblis dirubah langsung jadi iblis kenapa kamu gak mau sujud ketika aku perintahkan jadi yang penting itu perintahnya bukan karena sujudnya kita diminta sholat itu sholat bukan karena sholatnya bukan karena sujud rukunya karena Allah yang perintahkan karena kita mengaku beriman buktikan kita patuh pada Allah maka kepatuhan itu wujudnya lewat sholat makanya ketika seseorang yang mengaku beriman tidak sholat itu sama dengan tidak mematuhi Allah itu prinsip dasarnya baik kembalikan ke sini secara singkat simpan saja dulu malaikat simpan jinnya dulu abaikan iblisnya kita fokus ke sini dulu maka diciptalah setelah itu manusia disebut dengan bashar tolong fokus ke sini bashar adalah satu dari lima nama manusia yang disebutkan dalam Al-Quran kadang dia disebut dengan ins dipasangkan dengan jin dan pasangan ini tersebut 18 kali dalam Al-Quran ya ma'ashara la'jinni wal ins kadang dia disebut dengan insan 65 kali disebut dalam Al-Quran bahkan ada surah ke-78 surah Al-Insan kadang disebut dengan Bani Adam 7 kali disebut dalam Al-Quran ya Bani Adam untuk menunjukkan keturunan kadang disebut dengan nas 241 kali disebutkan dalam Al-Quran dan ada surah ke-114 surah bagi semua umat islam paling favorit di muka bumi lima nama uniknya setiap nama dalam Al-Quran menunjukkan fungsi tersendiri bagi kegiatan manusia contoh kalau ingin menunjukkan kelembutan dan karakter keramahan pada manusia dan penampakannya maka yang disebutkan kata Ins lalu disebut lawannya Jin Jin disebut Jin karena tersembunyi gak nampak lawannya Ins nampak karena itu Jin fitrahnya gak nampak gak bisa ada yang lihat Jin ingat ini ya kalau ada yang mengatakan saya bisa melihat Jin hanya Jin yang mampu melihat Jin maka orang itu sedang kemasukan Jin ingat itu ya maka sifat Jin itu gak bisa dilihat oleh manusia tersembunyi makanya kalau ada Jin melakukan penampakan itu Jin sedang punya masalah karena keluar dari fitrah apalagi manusia-manusia yang sedang cari-cari penampakan Jin hati-hati ya oke sebaliknya Jin tersembunyi manusia nampak fitrahnya tampak ketemu nampak salaman senyum jadi kalau ada manusia yang suka sembunyi-sembunyi suami pulang ke rumah sembunyi-sembunyi ada pintu depan dia naik lewat jendela dia buka WA isti ambil handphone suami sembunyi-sembunyi cek dan sebagainya ini menunjukkan bahwa suami itu sedang bukan menjadi Jin sedang ada masalah gampangnya begitu biasanya papasan enak sekarang cari jalan lain itu pasti sedang punya masalah itu fitrah yang kedua Jin kasar karena itu disebut Jin manusia lembut karena itu tampilan karakternya selalu lahir sifat kasar gak ada orang misalnya maaf kemasukan Jin jadi lembut gak ada mas Duda izin pengen ikut kajian sedang kemasukan Jin itu mustahil biasanya dia meracau nah manusia itu karakternya lembut makanya saking lembutnya Allah tanamkan kecintaan kepada anak yang baru dilahirkan anak siapapun itu orang pasti senang pengen gendong pengen cium dan sebagainya pertanyaannya kenapa kok tiba-tiba kata-katanya bisa menjadi kasar pelakunya kok jadi keras padahal ketika lahir dia dalam keadaan baik maka nanti babnya tersendiri ada bab tentang lingkungan bab tentang orang tua perhatian dari saudara-saudarinya lingkungan bisa orang tua bisa teman bisa sekolah dan sebagainya oke insan tidak disebutkan kecuali menunjuk pada manusia yang terkait dengan totalitas aktivitasnya dari bangun tidur sampai tidur lagi jadi kalau anda menginginkan belajar tentang manusia dari sudut pandang akhlak pelajari kata ins kalau anda ingin belajar tentang manusia yang menata kurikulum hidupnya apa yang harus dilakukan saat bangun bagaimana menata hidup dengan panduan-panduannya anda mau jadi apapun silahkan nanti di koran ada panduannya dari bangun tidur sampai tidur lagi keluarkan semua kata insan dalam Al-Quran tiga kalau kita ingin melihat geneologi kita dan perjalanan sejarah kehidupan bapak moyang kita dari Nabi Adam sampai ke Rasulullah yang jadi petunjuk untuk kita maka temukan di kalimat Bani Adam jika anda ingin belajar tentang bagaimana membangun hubungan yang baik secara sosial dengan teman dengan lingkungan dengan petangga dan sebagainya maka keluarkan semua kata mas dalam Al-Quran tapi kalau anda ingin belajar tentang menata nafsu yang ada dalam jiwa setiap manusia maka keluarkan kata Basyar dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 35 kali dalam bentuk tunggal dan sekali dalam bentuk dual nah ketika Allah menyampaikan pertama kali penciptaan manusia yang disebutkan kalimatnya Basyar وَإِذْقَانَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَارًا bukan ins bukan insan bukan Bani Adam bukan Anas Basyar apa tahapan penciptaan ini intinya وَإِذْقَانَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّي خَالِكُمْ بَشَارًا مِنْ صَلصَلِ مِنْ حَمَاِنْ مَسْنُونَ فَإِذَا سَوَّيِّتُهُ satu membentuk manusia mencipta manusia ada dua tahapan kata Allah pertama fisiknya dulu maaf ini secara teori dulu ya baik fisiknya dulu jadi yang dibentuk berproses fisik nanti berlangsung selama empat bulan dalam kandungan Alhamdulillah ini detilnya ditemukan misal di Quran surah ke-22 Al-Hajj di ayat yang ke-5 atau di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun dari ayat ke misalnya 11 sampai dengan 15 hadithnya di Al-Arba'in Al-Nawawiyyah namanya hadith yang ke-4 contoh saya cepat bacakan setiap anak cucu Adam sebelum terlahir dari rahim ibu undanya akan mengalami proses selama 40 hari pertama pertemuan spermatozoa dengan ofum proses 40 hari yang kedua membentuk zigot yang mulai menempel di dinding rahim mulai berproses 40 hari ketiga berbentuk mulai ada daging keratan mudillah sekarang di kurikulum kedokteran di fase modul awal namanya modul tumbang tumbuh kembang itu sama diksinya sama menggunakan kata mudillah pernah ada anak dari UIN kedokteran datang ke saya saya minta belajar saya bilang anda dari mana kedokteran berikan dulu semua modul anda ke saya untuk saya pelajari dan saya belajar dari anda baru kemudian anda boleh belajar dari saya maka saya temukan diantara modulnya ada kata mudillah di dalamnya baik itu usia 4 bulan 40 hari ketiga 40 kali 3 120 hari 4 bulan ini poinnya di usia 4 bulan ini barulah diperintahkan oleh Allah ditiupkan roh karena itu kalau ada yang tengah mengandung usia 4 bulan itu rohnya sudah masuk dan disitu nanti ada tuntunan bagaimana mendidik anak sejak dalam masa kandungan kami pernah share ini di hari Quran dan dipraktekan Alhamdulillah begitu anaknya mulai bicara yang keluar Quran dan setelah itu dicek kemudian oleh ustadz yang mengecek ternyata telah hafal Quran 30 juz dalam baru bicaranya itu lalu diurutkan 3 tahun usia hafalan 3 tahun usianya hafal Quran 30 juz diantara amalannya Quran surah ke 7 ayat 189 sampai ke ujung ayatnya jadi kalau ada yang sedang mengandung diantara sunnah membacakan untuk anak itu suami istri bukan hanya istri saja suami istri berdoa itu doanya ada di Quran surah 7 ayat 189 satu ayat ini saja secara singkat saya agak cepat roh ditiupkan nah roh ini sumber kehidupan saya mau tanya begini maaf ya ini saya sederhanakan sekali kalau roh sumbernya dari mana halo roh sumbernya dari mana Allah oke baik sumbernya dari Allah tau dari mana Quran surah ke 17 ayat 85 karena roh sumber kehidupan langsung yang ditiupkan pada fisik jadi generator kehidupannya disini kalau gak ada roh gak akan bergerak makanya orang meninggal dicabut rohnya sudah gak bisa bergerak lagi nah sumber roh itu sumber kehidupan dari Allah baik sekarang saya tanya kalau Allah maha baik tidak ada aibnya tidak ada cacatnya tidak lihat kumpulan semua kebaikan jika dikumpulkan jujur sabar misalnya kan kalau kita kumpulkan sifat-sifat baik itu semuanya itu akumulasinya disebut dengan takwa namanya karena Allah itu maha baik gak ada cacatnya maka semua yang bersumber dari Allah pasti semuanya baik dan membawa sifat-sifat kebaikan perhatikan fokus roh ini ketika ditiupkan masuk ke dalam fisik manusia usia 4 bulan dia membawa sumber-sumber kebaikan karena datangnya langsung dari Allah diperintahkan masuk maka membawa akumulasi kebaikan maka selain roh ini masuk ke dalam fisik dia juga membawa potensi-potensi kebaikan yang disebut dengan takwa ini faalhamaha fujuraha akumulasi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih